Smart City Research Santar Universitas Udayana menyelenggarakan public lecture bersama Kedutaan Jepang di Indonesia dalam bidang energi, Senin 15 April 2019. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Bangsa Gedung Rektorat Universitas Udayana Jibaran. Public lecture yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen Universitas Udayana ini mengangkat tema Diplomatic Relations and Corporation Between Indonesia and Japan in the Area of Energy and Natural Research. Ketua Udayana University Smart City Research Center, Dr. Eng Ninyoman Pujiastuti STM TM Eng mengatakan, selain mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang, kuliah umum ini juga dilatar belakangi oleh kondisi energi di Indonesia yang semakin menipis. Mengingat kondisi energi di Indonesia saat ini menurun, sementara kebutuhan atan energi ke depannya itu semakin meningkat. Nah kebetulan di Kedutaan Jepang ada atase yaitu Mr. Nakayama yang membidangi energi tersebut. Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara M. Eng menambahkan, selain memberikan pemahaman terkait energi terbarukan, kuliah umum ini juga salah satu bentuk dukungan terhadap kebijakan Gubernur Bali yang akan mencanangkan Bali sebagai clean tourism industry. Dan kita akan mendukung dalam hal ini kebijakan Bapak Gubernur Bali yang akan mencanangkan bahwa Bali itu menjadi clean tourism industry. Nah dalam konteks itulah kita akan ikut mensukseskan sebagai institusi akademik yang memberikan kejadian-kejadian akademik. Masalah energi bukan hanya masalah Indonesia, melainkan masalah internasional. Oleh karena itu diharapkan melalui kuliah umum ini, mampu memberikan sudut pandang lain terkait energi baik dari segi pemahaman energi, pengembangan energi, ketahanan energi, dan energi terbarukan. Selain itu, internasionalisasi dalam bidang teknik bagi mahasiswa dan dosen Universitas Udayana pun dapat ditingkatkan. Yunia Andriani beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Udayana TV. Terima kasih telah menonton!